Assalamualaikum, Jogja memang istimewa. Denyut kehidupan masyarakatnya terasa kental dengan budaya dan tradisi yang ada. Semangat juang, guyuk, rukun, berpadu dengan budaya adiluhung, membentuk jati diri warga Jogja. Dompet Duafa sebagai lembaga amil zakat nasional, turut ambil bagian dalam pembangunan kota Jogja. Dompet Duafa akan selalu berusaha mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Gempa Jogja 2006 lalu telah menuntun langkah Dompet Duafa untuk ambil bagian dalam penanganan dan pemulihannya. Program tanggap bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi pun dilakukan. Berawal dari masa itu hingga pada 9 Januari 2007, Dompet Duafa Jogja dikukuhkan sebagai jejaring pengelola zakat Dompet Duafa Republika. Dompet Duafa Dompet Duafa adalah lembaga yang dipercaya oleh pembangunan kota Jogja. Jaga milik masyarakat yang dikirakan oleh masyarakat dan dikembalikan lagi untuk masyarakat. Dari gedung sederhana inilah, pemberdayaan masyarakat oleh Dompet Dualfa Jogja dimulai. Aktivitas Dompet Dualfa adalah penghimpunan dana zakat, infak, sodakoh, dan dana sosial perusahaan dari masyarakat. Dana tersebut kami salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan. Kami memiliki amil yang amanah, profesional, menguasai bidang, dan siap memuliakan Dualfa. Di Dompet Dualfa, secara garis besar kami membedakan penyaluran dana menjadi dua, kemanusiaan dan pemberdayaan. Program-program yang bersifat kemanusiaan antara lain, program-program kesehatan, beasiswa, dan bantuan sosial untuk mustahit. Sedangkan program yang sifatnya pemberdayaan adalah ekonomi dan beberapa program pendidikan. Dompet Dualfa akan selalu menjaga amanah masyarakat. Diktir-diktir devotion adalah nafas gerak kami. Dan inilah kami, Dompet Dualfa, mengangkat matabat, meneguhkan pengabdian. Terima kasih telah menonton! LKC atau Layanan Kesehatan Cuma-Cuma adalah sebuah program yang fokus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini tidak hanya sebatas melakukan tindakan kuratif, tapi juga promotif dan preventif. LKC didukung oleh tenaga medis dan para medis yang berpengalaman, dilengkapi armada ambulans yang menunjang mobilitas tim LKC. Di gerai sehat LKC, kami memberi pelayanan kesehatan primer. Tak terbatas pada pelayanan dalam gedung, LKC menyelenggarakan ALS atau Aksi Layanan Sehat. Program ini bertujuan menjangkau layanan kesehatan ke area pelosok dan daerah miskin kota. Kesehatan adalah hak setiap individu, bukan kemewahan yang hanya bisa diraih oleh segelintir orang. Di Yogyakarta, kita dapat menjumpai berbagai macam etnik dan budaya. Di sinilah tempat bertemunya kaum muda yang ingin menuntut ilmu. Keberadaan institusi pendidikan tentu berpengaruh pada perkembangan masyarakatnya. Interaksi antar mereka turut andil membesarkan Yogyakarta. Berbagai macam program beasiswa, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bertujuan memberikan kemudahan bagi siswa yang tidak mampu, sehingga dapat mengurangi beban mereka dalam mengenyam pendidikan. Beasiswa untuk tingkat dasar yaitu beasiswa sahabat bintang dan beasiswa klaster mandiri, sedangkan untuk mahasiswa terdapat bea studi sukses. Selain itu, kami juga memberi pelatihan, modal usaha, serta pendampingan wira usaha kepada siswa SMA atau SMK yang kurang mampu dengan tujuan menumbuhkan semangat berwira usaha. Program ini bernama Birama, Bina Remaja Mandiri. Dompet Doava mengadakan berbagai pelatihan untuk membekali masyarakat yang kurang mampu dengan keterampilan dan modal usaha yang diharapkan bisa digunakan untuk menaikkan taraf hidup mereka. Kegiatan ini termasuk dalam program Institut Mantas Unggul atau IMU. Pendidikan adalah salah satu sarana mengubah taraf hidup masyarakat. Dompet Doava menyadari hal itu dan berupaya agar impian akan pendidikan yang mengentaskan yang muncul dalam setiap benak penerima manfaat tidak pupus di tengah jalan. Dompet Doava juga berupaya agar pendidikan dan pelatihan yang diperoleh tidak mengendap pada memori, namun juga bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari dan sedikit demi sedikit mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan moto Dompet Doava, Dignity Devotion mengangkat martabat meneguhkan pengabdian. Jika kota adalah sebuah kendaraan, maka ekonomi adalah penggeraknya. Oleh karena itu, Dompet Doava berusaha agar setiap bagian dari kendaraan itu harus ikut bergerak dan tidak tertinggal tergilas roda kehidupan. Divisi Ekonomi Dompet Doava menyalurkan zakat dalam berbagai macam bentuk program yang diharapkan dapat secara langsung mendongkrak taraf hidup masyarakat yang tidak mampu. Sakofa atau Madrasah Ekonomi Doava adalah salah satu program yang bergerak dalam pemberian bantuan permodalan dan pendampingan kepada Doava, sehingga mereka dapat memperoleh penghidupan yang lebih layak. Program ini tersebar di seluruh DIA dan telah memberikan manfaat kepada ratusan kaum Doava. Program yang sangat dekat dengan kultur masyarakat Jogja adalah program Warung Beres. Program ini membidik angkringan warung khas Jogja sebagai penerima manfaatnya. Dalam program ini, selain diberi bantuan permodalan, pemilik angkring juga dibekali dengan ilmu agar bisa menciptakan warung angkring yang beres. Singkatan dari Bersih, Enak, Sehat. Bersih dinilai dari lingkungan tempat angkring itu berada, enak dari rasanya, dan sehat dari jaminan kesehatan makanan yang dijual di warung tersebut. Program lainnya adalah Sosio Franchise Fred Bapau. Program ini memberi bantuan berupa pengadaan counter franchise secara cuma-cuma, beserta pelatihan dan pendampingan. Dengan cara ini, Dompet Doava berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi Doava. Hingga saat ini, kami telah membantu lebih dari 2.000 Doava untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. 2.500 siswa mendapatkan bantuan pendidikan, 13.600 pasien memperoleh layanan kesehatan, dan 4.000 warga menerima pendampingan keagamaan. Alhamdulillah, biar siswa sahabat bintang membantu kelanjaran studi saya. Alhamdulillah, dengan birama Dompet Doava kami terampil berwirausaha. Alhamdulillah, setelah mengikuti program imu, kami menjadi semakin terampil dan lebih banyak peluang usaha. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti Dompet Doava di warung beres, pelanggan kita semakin banyak pendapatan kita semakin meningkat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, setelah saya ikut program Sakofa Dompet Doava, usaha saya semakin berkembang. Terima kasih Sakofa Dompet Doava, Yogyakarta. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti program Fiat Bakbo Dompet Doava, saya punya penghasilan lebih. Bersama Dompet Doava, sub indo by broth3rmax, saya punya penghasilan lebih. Terima kasih kick. Terima kasih.